Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Sobat dengan Lumbung Info. Kali ini kita akan informasikan tentang cara menghitung resistor tanpa alat bantu. Resistor yang sering digunakan di pasaran selain SMD adalah resistor karbon dan metal film. Pada umumnya, dan yang sering digunakan ada dua perbedaan dalam jumlah gelang warna yang digunakan pada resistor. Yang pertama memakai empat gelang warna, yang kedua memakai lima gelang warna. Oke, sekarang kita mulai cara menghitung nilai resistor dengan melihat warna gelangnya. Untuk menghitung nilai resistor yang harus kita ketahui adalah mengetahui posisi gelang warna yang pertama. Gelang pertama terletak di dekat kaki resistor, kemudian disusul gelang kedua dan ketiga dengan batas spasi sama dari ketiga gelang warna tersebut. Kemudian ada jarak spasi yang lebih lebar, baru gelang keempat. Ini berarti, warna gelang dengan spasi paling lebar adalah warna gelang keempat. Dan warna gelang keempat adalah nilai toleransi dari resistor. Lihat tabel warna berikut. Sekarang kita praktekan. Warna merah, 2. Merah, 2. Emas, x 0,1. Jadi nilainya adalah 22 x 0,1. Sama dengan 2,2 Ohm. Dan toleransinya adalah 5%. Mari coba dengan nilai resistor yang lain. Merah, 2. Merah, 2. Perak, x 0,01. Jadi nilai resistor ini adalah 22 x 0,01. Sama dengan 0,22 Ohm. Dan toleransinya adalah 5%. Oke sobat. Demikian info cara menghitung resistor. Semoga ini bermanfaat. Dan jangan lupa like, subscribe, dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.